selamat menikmati terima kasih sudah tidak klik video ini oke bagaimana kabar teman-teman semua sehat ya Alhamdulillah kalau sehat dan kita mau buat video reaction live reaction disini ada ceramah paling lawak ragam orang berpuasa jadi langsung saja guys kita upload videonya let's go terima kasih saya ucapkan beri tuan pengurusi acara barisan jatuh kuasa penganjur yang telah berlumus tungkus untuk mengadakan program pada hari ini maknanya dia lagi ponek daripada orang bertukur lumus tu berlumus tungkus seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian tadi saya tengok sampai tadi perempuan dengan mai saya tunggu ah dulu bagi masa lelaki naik jadi bila naik dia tetap perempuan dengan mai kan sebab macam mana sebab orang lelaki adalah manusia yang paling sibuk dia sebagai ketua pemimpin dia memang macam tu dia bagi laluan pada orang perempuan datang jadi penceramah ni lelaki dia tak sibuk tu sebab dia boleh datang ceramah macam tu lah ya tak kan jadi macam mana pun ceramah kita pada hari ni RSB kan rehat santai dan bantai biasa je jangan cermih-cermih relax kan jadi hamilah suanok kita tajuk kita adab dalam berpuasa adab dalam berpuasa hamilah dalam banyak-banyak program kan pada hari Rabu ada satu perkara yang paling orang tak nak buat iaitu mendengar ceramah jadi tak payahlah buat mungkin saya tertutup macam nak dengar ceramah sangat tapi takpelah kita cuba jugalah kan bila ceramah tentang Ramadhan itulah hebatnya kan itulah hebatnya orang Arab orang Arab sekarang ni kita dengar ceramah Ramadhan kita dengar ceramah Ramadhan dengan tahap belum Ramadhan lagi hebat persediaan itu nama persediaan orang Arab masuk rejab dan terbayang Ramadhan tapi kita lebih hebat lagi belum rejab dah terbayang syawal maknanya dia lagi jauh daripada orang Arab lagi jauh soalan-soalan wajib dah mula ditanya daripada awal tahun bang tahun ni tema kalau apa tahun lepas minggu lepas dah tanya lah kat saya bang bila last minute banyak saiz dah tak ada macam tu aduh payah betul lah kan macam tu ayat-ayat yang biasa lah tu yang biasa dengar jadi orang lelaki pula semacam saya dah mengkaji je kan jadi bila tanya kalau apa bang ikut kau lah janganlah kita jawab orang lelaki kalau tak nak kecewa setuju je dengan pilihan dia dia bertanya kita tu prosedur sahaja sebab pilihan hati dah ada dalam kepala otak jadi dia tanya kita tu syarat je bang abang rasa tahun ni tema kalau apa jangan jawab serahkanlah pada budi bicara kau wahai isteri ku apa kalau kau nak ikut kau lah betul jadi Alhamdulillah kita memilih pada tengah hari ni kita berada dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan menugrahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga jadi kita ni ikut jalan pergi syurga kan malaikat akan mengembangkan sayapnya kepada orang yang mendengar dia dalam majlis ilmu kerana nak tunjukkan apa sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu makna tak kira lah semua akan dapat pahlawan dalam majlis ni walaupun dia tidur jadi yang seperti yang kita ketahui bahasanya majlis ilmu adalah taman-taman syurga jadi kalau kita berada di majlis ilmu maka insyaAllah ribuan malaikat mendoakan kita ketika ada apa nama tu majlis macam ni maka malaikat-malaikat akan datang kepada kita akan datang mengelilingi kita macam tu Allah takde masalah saya takkan marah tu kenapa tidur saya takkan marah saya takkan marah macam tu sebab saya faham saya faham sebab itu memang kelebihan orang mendengar ceramah kan jadi dia boleh tidur takde masalah penceramah memang sahaja test nak bagi dia pun si bari tak beranak kak ni berapa bulan lah tu seder berapa bulan lah tu tunggu masa saya tengok pun tahu perempuan kan tak omak jadi makna kata jadi dalam kita jadi dalam cerita Ramadhan Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu mudah-mudahan kamu bertakwa kenapa sebut mudah-mudahan sebab belum confirm lagi orang yang berpuasa itu bertakwa dia puasa-puasa tapi benda tak elok semua buat juga puasa-puasa tetapi banyak juga benda-benda yang patut buat dia tak buat betul-betul sih jadi kalau kita nak sebut ada orang puasa-puasa nombor ekor beli juga kan bila cakap kau ni pahal beli nombor ekor ni aku bukan apa ikhtiar ikhtiar ayat dia tu kan dengan izin Allah menang second prize kuang hajar Allah tapi tu ada orang macam tu dia tak rasa apa dia tak ada rasa apa dia puasa-puasa tetapi cukup jaga cukup jaga sampai ramai juga yang tak tahu sejarah puasa ni dulu zaman Nabi dulu mula-mula mula-mula puasa macam mana mula-mula puasa ni adalah daripada lepas maghrib sampai isyak buku puasa buku puasa bayangan dan syarat dia pula jangan tertidur waktu tu contoh dia tertidur dekat-dekat nak berbuka dia terlelam jaga-jaga dah habis hazan maka dia tak boleh buka puasa dia kena sambung puasa Allah jadi memang dulu itu memang kek gitu guys sebelum hadirnya Nabi Muhammad s.a.w. umat-umat terdahulu puasa mereka macam tu Allahu Akbar kalau kita sekarang kalau dibuat macam tu macam kita tak kuat tau betul tak syarat macam tu ada seorang sahabat entah macam mana terlelap dia terlelap memang jaga-jaga dah habis hazan jadi dia tak boleh berbuka maka dia teruskan puasa esok tu dia bekerja di ladang tamak langsung pensan sebab tak larat lepas peritulah turun ayat selesnya ayat 184 tu pula ayat selesnya pula memberitahu macam mana puasa macam mana kita puasa pada hari ni betul jadi syukurlah kita tu k-ok kan jadi kalau kita tengok negara-negara Amerika Selatan untung sebab mereka berpuasa sekejap je dalam 9 jam tak sampai mereka bahasa Ramadhan tu tiba-tiba dah nak berbuka kan jadi macam tu lah kan jadi apa kata kita buat lawatan sambil belajar kat sana kan tak payahlah puasa lama sangat kan ada negara tu 3 jam je malam bayang kan kejap dah sahur baru buka dah sahur Allah jadi itu pun ramai yang tak nak pergi walau bulan puasa negara kita Malaysia sedang elok cuma bila sebut tentang adab tentang adab tu cerita-cerita tu ada 3 jenis orang berpuasa satu puasa umum kedua puasa khusus ketiga puasa khusus sulh khusus betul puasa umum standard budak dajah lima dajah hampir setakat puasa semata-mata yang menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu dia cukup jaga itu standard budak dajah lima kenapa tak budak dajah lima pun sekarang puasa semayang ni dia tak semayang tak apa puasa semata-mata cukup jaga lubang hidung ni jangan korek jangan main-main tiap-tiap tahun tanya penceramah soalan yang sama mengharapkan jawapan dia berbeza korek tak hidung betal lah korek tak hidung betal lah betal sebetul boleh ke tak boleh korek boleh dengan satu syarat niat nak apa nak bawa sih dan sejau budak tu dah lah selemah tahu sel semua oke sel semua tak faham sel semua sel semua sel semua sel semua ya Allah baru korak-korak hidung anak kan anak dia jangan bapak jangan kau puasa kan jangan 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 pakai hidung sel semua lagi bapak terima kasih kesian Masalah berjurai tau. Dia bukan berkorak tau. Melambai lah mana tu. Macam tu. Sikit lagi nak sampai ke bibir. Bayang kan. Kalau ada orang dikunyah kan. Langsung batal. Apa teruk sangat. Orang puasa. Imej. Dia pergilah pasal Ramadan petang tu. Macam mana nak selera tengok. Ada habis Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amar Muzah wa'alaikasalam. Jangan bawa imej buruk ke agama. Nampak teruk sangat. Kenapa kau ni? Kenapa kau ni? Apa kau tak? Ini so imun. Kenapa hidup macam tu? Sesungguhnya aku berpuasa. Janganlah teruk pun. Setakat nak bersih-bersihkan tak ada masalah. Jangan sampai masuk jari. Sampai hilang mata hitam. Punya seronok lah. Yang tu tak boleh. Faham? Itu faham lah sendiri. Tapi dia tak semayang. Dia tak mengaji. Dia tak ibadah. Apa pun tak ada. Setakat puasa je tak? Siang. Rugi lah dia. Yang kedua. Nama yang kedua puasa khusus. Dia menahan diri daripada makan dan minum. Perkah-perkara yang membatalkan puasa. Yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Dia tak ngumpat. Dia tak tengok TV, drama. Asalkan dia bahagia. Kan tengok. Jangan benci cintaku. Kekasih paksa rela. Ha ha ha. Macam tu lah. Saya tak tengok. Tapi dalam drama. Jangan benci cintaku. Kesian Husna. Tengok. Tak walaupun saya tak tengok. Saya pergi saya tahu. Saya tahu watak tu kena kutuk dalam Facebook. Okey. Dia berlakon kau marah. Kenapa? Ya Allah tak jadi kerja. Nak-nak pula sanggup buka puasa tu. Depan TV ni tengok drama. Dahlah. Cukup-cukup-cukup. Kan. Kita ni yang kedua. Kurang kepala puasa. Apa lagi? Tengok drama Korea. Oh tak terdaya. Tak ayah lah. Ini bersebabkan menghormati bulan Ramadan. Semua drama-drama Korea. Kamu nyiapkan pelakon yang putuskan labuh saja. Tak ada. Janganlah bohong. Tak ada. Saya memang tak gomah tengok drama Melayu ni. Drama Melayu ni saya pantang tu. Malih tu bukan apa. Tengah syok tengok. Nak ditampar lah. Bersambung. Aku tak bersambung tu. Aku malih lah tu. Betul lah. Bersambung tu yang korang datang kau jauh pagi bincang. Kau rasa penampah dia sampai. Berbincang lah tu. Salah kan. Kan. Itu tisu dia. Jadi dia tak tengok. Sebab apa? Tengok ada adegan-adegan yang tak senonoh. Pakaian-pakaian yang tak baik. Betul lah tu. Kan. Lagi satu pergi bazar Ramadan. Bukan saya halang pergi bazar Ramadan. Kita kena faham. Kita bulan Ramadan ni. Kita nak kurang. Nak kontrol. Nafsu kita. Ya. Betul. Jadi jagalah baik-baik. Benda-benda kita jumpa lagi di lain masa. Binta maaf salah silap. Tak ada saja ya. Sebab ada yang baru masuk. Saja ya. Dia pun masuk. Dah habis ke? Saya saja tadi. Saya saja tadi. Bergurau ke? Gurau. 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 Tak ada lah. Baru mula. Baru mula. Jangan risau. Kan. Aku dah cakap jangan masuk. Dah habis. Tak ada saja. Jadi. Apabila kita tengok pergi bazar Ramadan ni. Masalah ni apa? Bazar Ramadan ni kadang-kadang. Kita tak boleh kawal nafsu kita. Allah bagi jari kat kita sepuluh. Kalau bagi dua puluh tak tahu. Cian ni lah sangkut lah. Dekat jari je ni lah. Dia siap strategi kat pasal Ramadan tu. Awak sana. Kau sini. Kau sana. Jumpa sini. Set jam pukul enam sengah. La ilah ha'adallah. Set macam setiap orang. Seorang beli tafufah. Seorang beli mihun. Seorang beli roti john. Jadi nafsu. Satu lagi. Pakaian-pakaian orang yang datang tu kadang. Rumah tak terayuk. Macam dia seorang yang panik. Okey. Bawa lepas mandi kan. Saja macam tu lah. Rambut basah-basah kan. Basah-basahnya rambut ku. Macam tu kan. Yang kita. Kadang-kadang bila nak bali lauk kan. Terbau bau rambut. Mereka bau rambut kau. Ha? Tu belum cerita lagi. Pakaian yang mencolok mata. Mula-mula tengok. Poha ayam. Depan tu. Depan tu peho kan. Tengok dada ayam. Lepas tu sabuk ni. Kan. Lama salah tu kita. Takkan nak tutup atas lah. Lepas ramadhan kan. Habis ni lenggar orang berniaga tu. Takkan macam tu. Jaga mata kita. Nafsu kita kadang boleh jadi kurang pahala puasa. Betul. Lepas tu tengok pula rancangan-rancangan hiburan. Boleh kurang pahala puasa. Goma tengok orang pakai-pakai seksi tu. Facebook ni. Boleh kurangkan bala puasa. Nampak tak? Betul. Yang kalau tengok yang artikel-artikel. Yang di-share oleh orang tertentu tentang ilmu. Tak apa. Tak apa. Ini tak apa. Bono yang kita tengok. Tengok movie. Ya Allah. Boleh habis berpuluh episod Korea tu sehari. Besok sambung lagi. Kalau lah. Kalau lah episod drama Korea tu. ZK. Dah ramai jadi wali lah. Kan. Tahu dia pelakon tu. Sean Sean Min. Yang jong-ul tu. Macam debat. Macam-macam nama. Macam nama. La ilai Allah. Tak apa-apa kan. Tengok drama Korea. Macam saya. Saya tak tengok drama Korea. Saya pergi Korea terus. Saya terus pergi Korea. Senang. Apa ada hal. Pergi Korea senang. Terus. Baru saya tahu macam mana keadaan dekat sana. Adik perempuan saya tengok drama Korea. Balong. Tolong tukar audio dia bahasa Korea. Bahasa Melayu tak sedap. Mengadu-ngadu. Kau dengar bahasa Korea. Lepas tu kau baca subtitle. Bahasa apa. Betul sih. Ya bener juga sih. Kalau memang kayak dubbing gitu. Memang kayak susah aja. Kalau kita dengerin itu. Susah faham gitu. Tapi kalau kita baca subtitle. Itu lagi mudah macam tu. Ada ahli Indo-Malaysia. Saya selalu caham. Amin. 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 Terima kasih. Oke lanjut guys. Rupanya taruh banah. Maksud Melayu tu bunyi eh. Orang Malaysia ni cakap oke je. Dah makan belum? Belum. Marilah makan sama. Oke kan. Ini tak. Dah makan ke belum? Entahlah. Macam tu lah. Jadi. Jadi. Drama Korea. Tapi. Jadi drama Melayu lah. Macam tu kan. Itu yang kedua. Yang kurangkan pala puasa tak buat. Contoh dia duduk dekat dalam penyaman. Eh kau tahu tak bos kita. Ya Allahu Akbar. Kita kan. Eh janganlah. Janganlah akan kurang pala puasa aku kan. Tapi pasal apa? Jangan sebab it. Kurang pala puasa. Kurang pala puasa kita. Dan begitu juga. Begitu juga kalau kita tengok. Yang ketiganya. Puasa khususul khusus. Iaitu menahan diripada makan dan minum. Betul. Beberapa kata membatalkan puasa. Betul. Yang mengurangkan pala puasa. Yang keempatnya. Langsung tak fikir pasal dunia. Betul si. Nabi waktu nak bubuka puasa. Alhamdulillah dah dah makan dah. Lepas asa. Lepas asa. Nabi lagi kuat ibadah. Nabi mengaji. Nabi zikir. Betul si. Nabi beribadah. Sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Okey. Assalamualaikum. Macamu jim. Kopi mana sebelah tu? Kasih hilang mengantuk sikit. Okey. Saya belum buat kopi. Tadi dah minum air banyak sangat. Lepas tu kembung tau. Alamak. Jadi tak. Apa namanya. Perut tu macam sebah lah. Macam tu. Kalau kita minum kopi lagi. Aduh. Tak faham. Okey. Ada Zaria Suleiman Meriah. Okey. Terima kasih. Orang lelaki ni paling bahaya. Lepas asa jago. Dia mula lu fikir tu. Mana nak singgah bazar Ramadan. Tau orang lelaki tu. Mesti. Orang perempuan saya tak nak tahu go. Sebab dia lopeh sahur dah bincang. Nak pembunuh malam kan. Ini orang lelaki ni. Orang lelaki kita boleh selamatkan lah. Dia lopeh sahur dah bincang. Malam ni apa lau. Orang perempuan dia lebih awal daripada tu. Dia besok advance. Nabi lopeh yang berbuka. Nabi lopeh yang asa. Nabi akan beribadah dekat-dekat nak berbuka. Baru dia duduk depan isteri dia. Dia tanya. Wahai isteri ku. Apakah yang ada untuk berbuka puasa. Maka isteri pun menjawab. Sekali tu dia jawab. Ya Rasulullah. Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Dan Nabi kata. Alhamdulillah. Nabi pun doa. Nabi pun makan. Syukur. Kita cuba uji keimanan suami kita. Hari pertama puasa. Buat macam tu. Makanan dah ada. Tapi suruh dulu. Nak uji keimanan suami. Suami duduk. Yang. Hari ni buka apa? Haa jawab. Wahai suamiku. Pakai skrip yang sama. Wahai suamiku. Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Suami yang beriman pun akan jawab. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Expressi Ustaz ni. Ya Allah. Kejap. Ketengok lagi. Assalamualaikum. Jauh. Waalaikumsalamualaikum. Depan isteri dia. Dia tanya. Wahai isteri ku. Apakah yang ada untuk berbuka puasa. Maka isteri pun menjawab. Nasekali tu dia jawab. Ya Rasulullah. Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Dan Nabi kata. Alhamdulillah. Nabi pun doa. Nabi pun makan. Syukur. Kita cuba uji keimanan suami kita hari pertama puasa. Buat macam tu. Makanan dah ada tapi suruhan dulu. Nak uji keimanan suami. Suami duduk. Jom. Hari ni buka apa? Haa jawab. Wahai suamiku. Pakai skrip yang sama. Kelak kau semua. Wahai suamiku. Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Suami yang beriman pun akan jawab. Alhamdulillah. Syukur sayang. Allah malaka sunnah. Kami tak amanlah. Ya Allah. Beran ujian aku ini Allah. Mana yang kurang iman itu? Ya Allah. Setahu tak macam mana nak mampu aku puasa ni. Mana yang marah. Lepas tu isi punya ala-ala abang sahaja. Test abang lauk ada. Sahaja nak tengok abang macam mana. Ya tuan-tuan. Itulah keadaan nak kita ni kan. Buku puasa tu kadang siap tambah syarat sah puasa. Dia siap tambah syarat sah. Aku kalau tak ada woti jon tak sah. Sejak bila pula syarat sah buku puasa tu kena ada woti jon. Jangan menambah-nambah tu. Betul si. Itu sebab kan. Itu sebab kalau kita tengok. Kita tengok kan. Telah diajar kita ni dengan latihan taqwa. Kan la'al lakum tat-takun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mana tak semua orang bertakwa. Betul-betul si. Macam mana latihan taqwa. Sedin Ali kata tu. Yang pertama khauf rabbul jalil. Takut pada Allah. Tak buik benar-benar yang biasa dia buik. Contoh. Katalah ni ha kan. Katalah ni bulan poso ni. Katalah ni poso. Tiba-tiba orang hidang. Air twister. Dengan ni ha. Dengan air kosong. Saja je hidang sah. Kalau nak minum-minum. Jangan risau. Kita orang cover line. Start minum je. Tak ada hal. Time apa-apa dengan kami zoom lah camera tempat lain. Boleh buat. Orang cover. Tapi buat tak. Tak sebab kita yakin. Kita takut. Sayang dengan poso kita. Kita yakin. Allah Ta'ala nampak kita. Macam tu lah keadaan ni. Betul-betul sih. Macam tu sekali. Dah naik kereta. Tengah corner tu. Berbawa golek-golek air. Kata-kata-kata. Kata-kata. Ah time ni lah kau nak bergolek air ni. Tapi kau betul. Lancermin kereta. Kita gelap. Boleh je nak minum kot. Eh sejam lagi. Sejam lagi. Sempat lagi ni ha. Betul. Apa hal pula. Sabar-sabar. Rugi. Sejam je lagi. Assalamualaikumussalam. Dari Terenggana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Tempancap macam mana. Di sana. Musimnya hujan ke panas. Sekarang panas ya. Kemarin-kemarin tu memang hujan sikit. Dan sekarang panas lagi. Ya Allah. Sumuk lah. Sumuk kalau kata orang Jawa tu. Sumuk tu. Ah panas lah. Ok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh salam semua. Ada bangre kat sini. Alamak. Bangre tak tidur lagi ke? Anak kita yang kacik-kacik pun kita pun paksa dia. Anak kita yang baru 5 tahun, 4 tahun dia baru nak belajar-belajar tu kan. Janganlah kita paksa dia. Ah mama. Yalah kerja genting kan. Mama. Mana dah mak tak ada dah. Nyampah aku. Mama. Mama. Adik lapar. Sabar sayang. 7 jam lagi. 7 jam. 7 jam. Jangan mamik. Perut dia orang belum bersedia tau. Perut mereka belum bersedia tau. Kalau dia nampak tak tahan bagi dia minum. Betul betul. Berapa ramai budak yang dipaksa meninggal. Pengsan budak meninggal tau. Jangan mamik. Bagi dia minum. Tapi kalau kanak-kanak tu dah mencecah usia 40 tahun. Alhamdulillah. Tak apa-apa boleh. Lanjut. Kalau dia tak tahan mama kau sepaan kali. 40 tahun. Itu masalah kan. Tapi itulah dia. Jadi kita jumpa lagi di lain masa. Mudah-mudahan. Tak sahaja je. Baru start sahaja. Dia pernah. Ada habis. Aku ni kalau tak menyakar tak boleh. Jangan risau. Masih ada masa. Jangan risau. Tak apa panggil lagi. Siapa belum menambah masa. Bangre tengah dekat Jogja dia. Masuk je orang. Saya tambah masa. Jangan risau. Tak adalah. Jadi maknanya kalau kita tengok. Itu keadaan dia. Takut daripada Allah. Satu lagi. Contoh. Saya pesan ke orang lelaki. Kadang-kadang. Orang perempuan nak pergi pasar. Bangre. Nak pergi pasar. Ajak tau. Menjaga di bebek tau. Kat rumah. Ya. Alak-alak. Suami pula dah mula perangai dia masa budak-budak dulu kan. Okey. Ingat tak perangai masa budak-budak dulu. Cari bantal. Letak ke simin. Kepada dah panas. Terbalik kat nebit yang sejuk tu. Okey. Betul-betul. 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 Lepas tu bila buka petais nak sejukkan buka. Oh kan. Perhal sebenarnya dah masalah bila buka petais. Macam-macam nampak ada petais tu. Jadi suami ni pun buat lah perangai lah. Oh. Bini dah tak ada. Dia buka. Ternampaklah cendol malam tadi. Ya Allahu Akbar. Ni saya ajar orang lelaki. Okey. Ambil cendol tu. Higup tu. Higup dengan mimik ni. Jangan tinggal sikit tu. Serap, serup, serap, serup. Habis kan. Bila dah habis makan. Dah habis makan. Basuh. Tangkupkan buka tu. Orang perempuan balik. Jangan risau. Dia memang perasannya. Setahap mata orang perempuan ni pun tak tahu lah. Nampaknya. Dia nak susun. Bang. Bukan ada cendol ke malam tadi? Ni saya ajar orang lelaki cakap. Tidak. Tadi abang buka saja nak tengok. Apa yang ada. Apa yang tak ada. Bila abang buka. Terjatuh cendol tu. Terbalik. Abang pun cepat kutip-kutip. Abang dah siap basuh dah tadi. Yang risau lah. Haa. Makasih lah abang. Tak apalah. Lagipun malang kan dah tak sodap. Esau eh. Siang-siang ni sodap. Esau eh. Tak ada. Kita buat tak? Kita tak buat. Sebab takut kepada Allah. Alangkah baiknya. Kita sampailah luar pada waktu Ramadan. Dah habis Ramadan. Syawal sampailah sekarang. Masih lagi jago. Etika kita tu. Sebab kita rasa Allah Ta'ala nampak. Orang nak hulu duit untuk pecah amanah pun tolak. Orang ajak kita mengulah. Time kojo pun kita tolak. Mengulah. Memulik bunuh semua tu. Dia jangan risau. Dia geng-geng ni dah ada ni. Jangan geng-geng perempuan ni. Dia tengok. Dia masuk tadi. Dia bukan dia tengok tompel kosong. Dia tengok muka yang dia korna. Betul. Sebetul. Betul. Dia suruh booking tempat duduk tu. Tak muak. Itu jugalah geng minum dia. Jangan risau. Geng minum dia tu kotak muak. Kau tak muka kawan kau. Betul. Betul. Dia ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Dia akan tentukan minum kek mana hari ni. Itu yang kadang tak amanah kadang kojo. Saya dah cek dah semua tempat tu kecuali gentik. Ini tempat lagi. Tergamak kau tepuk tangan kan. Dia macam tu lah. Kadang pagi minum. Tengah hari kan makan. Potang minum lagi tu. Kau kawan minum. Lepas tu potang baru buka file. Dia boleh cakap tu. Sekarang ni kerja tak rasa. Kan tiba-tiba dah pukul 4. Dah lah. Kau ajar makan daripada pagi. Makan daripada pagi. Itu masalah. Kalau kita tahu. Khafraqbul Jalil. Takut Allah nampak kita. Kita akan jaga semua. Bukan time puasa sahaja. Betul. Bukan waktu puasa sahaja. Kita kerja pun lah. Waktu puasa lah. Nak tengok orang ramai time zuhur. 5 minit seluruh zuhur dah sampai. Tak azan lagi. Tak azan lagi. Oh maaf. Yang nak tengok time tu. Yang macam tu tanya tu. Kalau selain pada bulan puasa. Waktu pergi rumah bakal makmur tu. Itu je. Makcik. Zuhur dah masuk. Belum baik tu budak ni. Ikut 10 dia tanya. Tanya Zuhur masuk ke apa. Zuhur tu kan. Masa tu semua baik. Air masuk tangan minum. Ya Allah. Sadat payah ni makcik. Lah kau minum air tu. Keadaan ni kita. Kontrol. Kita kerja. Bukan sebab bos ada. Kita fikir Allah ada. Bos tak ada pun kita kerja rajin. Bos ada pun kita rajin. Tak ada hal. Sebab kita fikir Allah nampak kita. Dah beritahu dah the do and the don'ts. Benda yang beli buik dan benda yang tak beli. Saya dengar gunting ni syarikat yang kayu. Ya. Tapi aircon kau doku. Dah saya tak buka aircon. Pane. Aduh. Pane. Apa yang saya dah cakap ni. Apa yang saya dah cakap ni. Tak adalah okey. Mulalah cakap tu. Ustaz negara kau lagi pandai. Tahu lah. Sebelum kau cakap. Aku cakap dulu. Itu keadaan ni. Itu pertama. Kau berjalil. Yang kedua. Yang kedua. A'mal lebih tanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Bulan puasa. Apa dia? Allah jatuh. Bulan puasa kalau kita nak tengok. Sahur. Bersahur di awal waktu. Bulan lain tak ada. Ada bulan lain sahur. Melainkan puasa sunat. Adalah. Tapi sahur. Ya Allah. Memang kita disunatkan. Melewatkan sahur. Mengawalkan berbuka. Tapi jangan salah faham. Jangan lewat tu ku tujuh. Tu breakfast. Mengawalkan berbuka. Kompek potang. Tu Haiti. Jangan buik-buik tu. Melewatkan sahur tu. Kita timing. Ambil bawah tu hujung. Tu sebab orang perempuan. Sonang dapat lelah tul kadah tau. Jangan komplain. Tahu. Bangun pagi. Kan. Dahlah. Ngandung tu. Kasian. Kasihan. Allah. Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai Ramadhan tak ni. Kasihan. Sampai. InsyaAllah. Okey. Jadi dia dah lah. Ini dia. Kono pula. Malam yang disiapkan sahur tu. Dia. Malam tu lelatul kadar. Udah mudahan dah pek. Dengan syarat. Berh. Besar tu. Aku siapkan makan ni kena Allah. Aku masak ni kena Allah. Macam tu. Baru dah pek. Jangan komplain. Tak, 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 tak. Membutuh ya kajak. Kejap aja. Nabi Aya kejap ya. Oke. Konec. 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 Terima kasih. Terima kasih. Iklan air ke? Yang lelaki tengah tidur. Canya. Jangan komplain. Jangan komplain. Kan sahur. Kita katalah waktu imsak kita dalam pukul 5.50. So kita sahur lah dalam pukul 4.00. 5.00. 5.00. 5.30 tu kita makan. Eh, 5 suku tu apa? Haa, 20 minit. Tetapi, kalau nak masalah kita, kita sahur makan cipu. Terima kasih, eh? Betul, betul. Kalau nak makan banyak, senangnya. Kita bangun awal sikit, mandi, siap. Kita cuba solat sunat dua rakaat dulu. Sebab, buat je solat sunat dua rakaat. Solat sunat taubat kau. Solat sunat ajat kau. Buatlah solat sunat. Lepas tu kita mengaji satu muko. Betul, betul. Papa tu tengoklah paut bunyi je mana. Haa, baru botol kita makan. Macam tu. Ini bangun. Oh, 5.15. Suku, eh? 5.15. 5 suku, eh? Macam orang berpenyakit, cakap tu. Kan? Iya, tu masalah, tu. Lepas itu, bila time deadline dia? Haa, dia punya timeline dia. Bila azan, berhenti. Tapi kalau ikut Nabi, nak ikut sunnah Nabi, betul? Waktu imsak tu, kita ikut. Waktu imsak tu, nak mengikut waktu yang mana Nabi berhenti kira-kira 50 ayat Quran biasa. Okay. Bukan ayat yang banyak-banyak lah. Ayat Quran biasa, 50 ayat. Nabi dah berhenti dah. Supaya bagi masa, relax dulu. Itu haa. Tak adalah kelakabut. Kan? Haa, kalau ikut azan dah kena berhenti. Kalau Imam Syafiq azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haa, subuh kan? Dah berhenti. Tapi, kalau nampak anak tengah makan, jangan kita sogah dia. Allah, Allah, bandi! Haa! Anak tengah mengunjah laduk. Padih lah. Bila boleh minum ni? Malam, gang minum. Merah muka budak tu posol. Jangan, jangan. Tak, sebab kita ambik lah. Kita ambik pandangan. Surau masjid ni jam tak sama. Betul, betul. Ada ni cepat seminit. Mungkin ni cepat beberapa second. Tak apa. Suruh dia habiskan kunyahan tak hari. Hacau, macam, macam. Dah minum, minum. Minum. Ada. Cukup. Macam tu. Jangan kita berhenti. Haa! Sudah. Jangan. Ya Allah. Jangan macam tu. Tahu? Begitu juga, mengawalkan waktu berbuka. Tu maknanya bila azan maghrib ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haa, masuk azan ni. Tau ni makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dah. Allah malakasumna. Wa bika amanna. Wa laka aslamna. Wa ala rizki kaftar nabi rahmatika amra rahimin. Membariqlana fi barra raza tanra kina azabana. Alhamdulillah. Amin. Makan. Betul. Haa. Jangan. Ustaz boleh tak kita doa lepas. Tapi kan tinggal nak kunyah. Tak boleh. Aduh tu. Dia nak kojar. Dia nak afdal. Dia kata. Awalkan berbuka. Dia memang tunggu. Dia dongar bunyi mic. Pum. Haa. Pegang bawah tamah. Pegang. Pegang bawah tamah. Pegang. 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 Dah nak berbuka. Dah lain. Helo. Punya garang ngayang. Dia tak dengar tu. Opah tu dengar Bilal. Au. Sup. Uy. Paling awal. Kita yang paling awal berbuka di KL ni. Rupanya au. Testing microtron 120. Tu dah makan. Dah makan. Aduh. Siapa suruh. Ganti lah balik. Seminat punya hal kena ganti. Apa hal taruh warna perangai. Tak ada macam tu. Tak ada macam tu. Jadi mana kemudian nak buat lagi. Tak ada arus. Bulan puasa je jumpa tak ada arus. Bulan lain lah jangan ngaji besok. Ya lah. Tak ada arus ni mestilah bacaan bersemak. Kalau buat grup jangan kerja anak khatam. Jangan risau. Saya faham. Walaupun ramai yang dengar ceramah. Bukan seramai ini yang tak ada arus. Sebab ramai lelaki yang period. Jangan risau. Botol tu tidak. Grup tak ada arus. Mesti perempuan lagi ramai berlaki. Ya lah betul. Betul. Jadi kat sini guys. Kalau kat sini tu perempuan pasti lagi ramai daripada lelaki. Saya tak faham jugalah macam lelaki-lelaki kat sini tu boleh mengaji ke atau tak macam mana. Tapi masa Ramadan tu mesti hanya 3, 2 orang, 3, 4 orang lah macam tu lelaki-lelaki. Sedangkan perempuan tu penuh kat belakang. Alamak. Ini memang lelaki tak akan main. Tak faham lah. Yalah betul-betul. Orang lelaki yang ada dalam ni memang jangan tak ada arus lah. Ni orang tompek lain. Tompek lain. Tapi memang ya. Lepas tu dah tak ada arus ni satu pesan saya. Dah tahu tahun lelaki kau bangang ngaji. Baca tak berhati. Alah. Dah tidur. Dah tahu tak berhati. Habih ya syawal. Pergilah belajar. Betul. Tahun depan Al-Azina lagi. Yang seorang dalam ketua kumpulan tu sabar je. Kak. 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 Al-Azina. Al-Azina. Amanu. Na-Amanu. Macam tu lah. Sekali lagi Kak. Al-Azina. Kak. Kak. Tengok saya. Tengok saya. Tengok saya. Kena sabar yang betul lah. Al-Azina. Amanu. Na-Amanu. Boleh pun sikit lagi. Al-Azina. Kak, Kak, Kak. Kak, Kak. Kak tayang haji dah. Orang lain macam. Ah. Kasih. Sebab tak belajar. Betul lah. Satu lagi. Tarawih. Macam mana pun seronok kita Tarawih. InsyaAllah. InsyaAllah dah. Tak boleh cakap. Mam. Sebab kami seronok sangat dengan Tarawih ni. Boleh tak? Sambung. Lanjutkan sampai syawal. Tak boleh. Betul tak boleh. Tak boleh. Hanya dalam permanda. Nak jumpa Tarawih. Buatlah. Jangan tak buat. Bulan puasa je jumpa solat sunat Tarawih ni. Bulan puasalah kita solat sunat paling banyak sekali banding bulan-bulan lain. Betul. Ada tu pula. Dia dah bincang lah. Kau tahu tak? Pergi surau ni. Kenapa pula? Surau ni dah lah. Lapan. Laju pula tu. Biar betik. Betik. Dia pun pergi malam tu. Pergilah malam tu. Yang dia tak tahu disebabkan imam ni dah popular. Dia diimport pergi ke masjid. Yang tinggal kat surau tu imam lama. Imam lama. Bayangkanlah. Dia pun sampai. Ramai orang. Mana semua orang dah tahu ni. Sampai tu dia dengar. Allahu Akbar. Dia pun pandai. Potol ke surau ni. Potol lah. Apalah yang dengar bunyi imam tu. Agak air. Belum lagi kot. Kau dengar lah kau ajar lagi. Bismillah. 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 Okay. Kuih salah surau ni. Nak lari tak boleh. Hong amai. Hong amai. Eh saya saja tadi. Malah malu pula saya. Masih baik faham kan. Apa tadi tu? Tidak. Tapi memang ni. Lepas tu pun dengar pula imam macam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alami. Ya Allah. Sanyap. Lah pula sanyap imam ni. Arf tak pegang jalan. Arrahmanirrahim. Itu bau isyak tu. Bau isyak. Belum tarawih lagi. Dia kalau boleh nak cari imam yang macam mana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyakana unwa iyakana stainuh dinas siratal. Mustaqim as siratal. Lazina namta alaihim. Wairil maghdubi alaihim. Malatawal leen. Sanyum ma'mun. Amin. Asyik. Betul-betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lah ammim. Allahu Akbar. Inilah imam. Imam Ida Aman itu. Imam Ida Aman itu. Jadi menerusi kebanyakan kalau masa-masa tarawih tu. Ramai orang yang memang nak solat tu macam. Eh sekejap je. Macam 20 minit. 15 minit kalau ada. Kalau ada lagi 5 minit lah selesai. Sebelah raka'ah tu. Alamak. Eh kita ni memang jumpa bulan Ramadhan tu. Sekali je kan. Dalam setahun. Maka daripada tu pergunakan lah Ramadhan ni. Untuk apa nama tu. Menintrospeksi diri kita. Riazah diri kita. Agar supaya. Bulan-bulan selanjutnya tu. Kita boleh senang macam tu kan. Ok. Ni ada soalan lagi. Cat kalau sampai Malaysia. Negeri mana cat pertama. Mahu jalan. Eh tak faham lah kat sana. Tapi yang saya nak sangat tu. Dekat. Terengganu. Dan Kelantan. Kalau tak salah. Kat sana pun. Terengganu lah. Yang pertama tu. Sebab kat sana kan ada. Apa tu. Museum lah. Museum yang. Mekah. Apa masjid-masjid lah. Itu. Saya suka macam tu. I minum. Oh tadi I minum. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alayhi wa maulana. Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadir cakap. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut guys. Semayang tarawih. Jangan nak koja-koja. Relax-relax aja. Betul. Relax-relax aja. Pergi relax. Itu sebabnya kita boleh relax. Tu bangun kan. Imam tu bangun. Tumbuk lutut lu. Lepuk. Saya pandang kan kawan. Satu baris tak bangun. Lambah. Eh betul guys. Apa ya. Dekat sini. Bukan dekat sini saja. Dekat Arab pun. Ketika selesai tu. Roka'an demi roka'an dah selesai tu. Ada roka'an lagi tu. Mereka tunggu imam tu membaca surat panjang sangat pun. Allah. Tapi mereka duduk je. Allah. Semangat sunat. Relax-relax aja. Kan. Kita kadang-kadang gemar. Tapi ingat ya. Adab. Salat sunat tarawih. Ingat. Kita kadang pergi ke masjid. Dia buat 20. Jangan saja-saja nak ke belakang. Bila dah lapar raka'an sendiri bitir kat belakang. Adab tak ada. Ya betul. Kalau ikut yang 20. Sampai sudah. Kalau 8. Tunggu sampai 8. Kalau boleh boleh. 10 sampai 10. 9 ada yang 10 raka'an. Tapi buat 20. Ikutlah sampai sudah. Melainkan emergency. Sikit power wood lah. Apa semua itu. InsyaAllah. Ya. Ni beritahu betul-betul ni. Macam kita lah ikut imam. Kita dah nak ikut imam. Eh kita lah lari sendiri di dalam laka'an. Ikutlah sampai sudah. Betul. Kan. Ha tu. Solat senat tarawih buatlah. Ada azab juga. Adabnya juga. Budak-budak tafiz jadi imam. Bila budak-budak tafiz jadi imam ni. Dia budak lagi. Dia jadi imam kan. Alhamdulillah. Jangan pula ada. Ada setengah kampung cakap. Kenapa bagi budak. Nanti pahala kita sikit. Dia belum kahwin. Okay. Sebenarnya. Dia yang kurang pahala. Sebab dia belum kahwin. Kita ni yang dah kahwin. Duduk belakang. Tak ada masalah. Sama je. Betul. Bangang jangan tunjuk ke orang. Sanyap-sanyap. Dia tahu. Semuanya. Apabila tu korian baru tanya orang lain. Jangan. Jika aku pergi. Terengganu kecayaan. InsyaAllah ada rezeki. Amin. Amin. Bacu panjang tak. Budak tafiz. Walaupun baca panjang. Bacaan dia lancar. Betul. Bukan terjecari macam kita. Al-lazif. Tiba-tiba kelabu. Tadi makan banyak. Berbuka. Terlupa rakyat. Al-lazif. Ya. Terbalik-terbalik baca. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga. Mencari budak. Salah satu tanda latihan taqwa adalah. Kau nak berpada dengannya sedikit. Jangan kita membazir. Betul. Pergi ke bazaar Ramadan membazir. Yang paling membazir sekali perangai kita. Waktu bufet Ramadan. Bufet Ramadan. Terlalu. Tak payahlah. Cakaplah macam mana apa. Cubalah pergi sekali. Tunggu dah makan. Cuba berhenti. Tengok. Tengok meja-meja tu. Okey. Bufet Ramadan ni kena belajar. Bufet Ramadan. Mungkin-mungkin bufet Ramadan ni macam apa ya. Macam kita boleh makan ambil sendiri tu kan. Ha. Cuba jawab. Saya kurang faham sikit ni. Mat Salih. Orang putih. Orang putih ni kalau dia makan bufet ni. Dia ambil sikit. Ambil sikit. Dia duduk dia makan. Habis. Okey. Bangun lagi. Ambil lain pula. Sampai. Sampai. Duduk. Makan. Tapi memandangkan orang Malaysia ni dia wawasan 2020. Dia fikir sekarang tak payah bangun lagi dah. Kita sekali. One shot saja. One shot. Dia pun ambil lah laut. Ikan segala binatang. Ikan. Lombu. Kambing. Betul. Ambil pulak berger. Wati John pun ambil. Mutabak ambil. Ambil dia pun duduk. Duduk. Ternampak pinggan kawan. Mana kau dah pek siapa sudu tu? Dia boleh bangun pergi cari itu. Tapi pintu tu. Tapi pintu pergi cari itu. Sudahnya penuh. Betul tak? Kasi ni peras manan lah. Peras manan. Kena ubah perangai ni. Kita kalau kita makan banyak. Bayangkan. Suka atau tidak. Ramai orang Malaysia. Orang Melayu bagi Islam di Malaysia. Bulan puasa sebenarnya dia makan lagi banyak daripada. Bulan tak puasa. Eh betul lah. Macam balik dendam tempuh buku. Betul. 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 Apa keboi? Wati John seorang sebatang. Ram. Oh. Oh tak. Bangsa. Itu yang lopeh maghrib tu tersandang. Fak tu banyak. Dia nampak kipeh tu tigur lah. Oh iya. Bini dah siap dah. Kekor terukung bang. Terawih bang. Dia suruh jalan ni. Boleh-boleh nanti. Tapi memang. Saya tak faham lah. Pergi Malaysia berapa hari. Bila makan banyak dah jadi lah sawo. Makan lah. Terus macam arwah habah saya tu diajar anak-beranak semua adik-adik. Jadi kalau apa saya tengok emang jauh ke? Kan? Daripada KL. Terus lepas tu pergi ke Selangor lah. Lepas tu pergi ke Pahang lah. Eh jauh sangat lah tu kan. Semua saya semua. Kita orang memang waktu berbuka je Pahazan. Makan buah tamah. Minum air panas sikit air suam. Minum. Lepas tu pergi solat dulu. Pergi solat. Kemudian Nabi solat kan baru makan yang berat. Makan nasi. Makan apa. Makan copek tu. Kau nak bertambah pecah-copek makan. Sebab bagi masa sebelum isya' tu. Kita rest. Tapi kan waktu semayang maghrib. Tak payahlah lapang-panjang. Lepas semayang maghrib. Pagi salam. Selesaikan. Jadi kita makan tak adalah. Kita berat dah. Maghrib dah buat. Betul-betul si. Betul-betul. Andai kata. Kita tangguhkan makan yang berat tu. Menyebabkan tak khusyuk dalam solat. Lebih baiklah kita makan dulu. Betul. Contoh. Kita makan. Kita makan. Kemudian lauk siput sodut ada. Kita pun semayang. Allahuakbar. Terdongar kat rambut tu. Serum. Habis siput dan dengang. Serum. Sedapnya. Sedapnya. Kat dapur. Habislah ni. Habislah ni. Habislah ni. Habislah siput dan. Langsung semayang maghrib. Satu lah karet ni. Janganlah macam tu. Tapi sebenarnya elok makan. Nabi cakap. Jangan kamu memutamakan solat daripada makan waktu buka puasa. Makanlah. Macam sahur pun. Jangan tinggalkan. Ada budak-budak cakap tu. Ada orang cakap. Saya dah biasa dah. Tak sahur pun ok puasa. Bukan masalah ok. Masalah Nabi suhu. Betul. Berkah lah. Nabi kata. Sahur ini makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Betul. Masa saya dekat pondok tu. Mesti hari Isnin dan hari Kamis tu. Mesti ada suara macam tu. Dia buat memang. Jadi memang kita diajarkan dalam masa pondok pesan tren tu. Kalau kita bersahur tu. Kita mendapatkan keberkahan-keberkahan yang sangat besar. Macam tu. Macam kita puasa juga di bulan Ramadhan. Ataupun puasa-puasa yang lain. Kerana memang sahur tu memang penuh dengan keberkahan. Macam tu lah. Letak dekat tepi bantal. Buah tamak. Stand by. Stand by. Dah buang biji. Saya siap. Laki payah nak bangun. Niatkan tu dia. Untung-untung. Menyelang subuh dah siap kapan. Mampu dah dia tercakap. Sahur lah sahur. Sahur betul. Nabi kata sesungguhnya makan sahur tu lah adalah makanan yang barakah. Jangan sekali kali kalian tinggalkan. Makanan sahur. Yang dalam hadis lain. Makanan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali kali kalian tinggalkan. Walaupun hanya seteguh air. Betul. Makan. Simple-simple pun makan. Jangan kita tinggalkan. Itulah bezanya puasa kita dengan puasa ala kitab. Maknanya puasa kita ada sahur. Betul. Agama lain pun ada yang posor. Tapi dia orang tak sahur. Ada sengah tu posor. Dia tak makan daging. Bondo posor macam tu. Habis dengan apa. Tahu sesapa. Dia nak tipu pun tak tahu. I posir. Tapi dia tak makan apa. Dia makan sayur. Pun bondo. Rehatkan perut kita betul-betul. Tapi malam bila kita balun. Maka kita rosakkan organ kita tu. Relax. Inilah masa. Tu sebab ada setengah kejapan. Dia buat. Masyarakat senang lah. Great challenge. Haa kan. Dia buat timbang. Dia kata. Masa sebelum Ramadan. Besok nak Ramadan ni. Semua orang timbang. Lepas tu. Minggu pertama. Minggu pertama. Hujung minggu hari Jumaat. Dia timbang. Dia timbang tengok. Siapa yang paling banyak kilo turun. Minggu pertama dah pek. Minggu kedua dah pek. Minggu ketiga dah pek. Lepas tu. Lepas syawal. Hujung minggu emang lagi. Siapa yang negatif dia kena pulang. Lepas ayah lagi. Macam tu. Tak ada lah. Tapi memang ada pejabat-pejabat ramai buat. Cuba lah kita buat macam tu. Nawat. Hadi-hadi janganlah mewah. Sangat pergi. Jam kau. Bagi golang. Pakaj umrah kau kan. Bagi macam tu. Iya. Tak sebenar galakkan. Betul. Kau nak berpada dengan sedikit. Makan sikit-sikit sudah. Macam saya sendiri pun. Jangan cakap. Bukan cakap orang tu. Ayat orang Malaysia ni yang menjahanam dengan kita buat barik badan ni apa dia? Alah. Muda-muda beli makan makan. Besok dah tua. Besok dah tak boleh makan. Baru buat nanti. Betul-betul. Betul-betul guys. Masih muda. Makan banyak juga. Satu lagi. Alah tinggi. Tak nampak sangat. Tak apa. Kan. 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 Kan, kan, kan. Kan, 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 kan. Ayat ni dah sering saya dengar. Awak tu tinggi. Tak payah lah. Kemuk sikit pun tak apa ni. Lemau tau. Allahu Akbar. Ya Allah Berat badan saya tu Aduh Nak buat apa-apa pun Susah tau sekarang Allah Penyakit tu Ramah cakap macam tu kan Betul lah Penyakit tu Dia memang saya sendiri pun pagi Pagi memang Saya memang salad dengan apple hijau tu Kita racik kan salad kan Jadi kita Kita racik Kita peki-peki Oh iya ke lagi Oh iya senang lah Minum air kopi Baru tahu saya Saya minum air kopi Oh tak apa pagi Lepas tu pukul 10 Makan pisah Sim baru Cetakan baru Bukan dua tandan tu Dua biji Itu kanan baru tu Kalau ambil dua tandan tu Dua biji Lepas tu pukul 12 Masuk gym Saya kena dulu TV hijrah so buat Sebab kot saya Yang masa jadi Host baru-baru ni Dah tak muik pakai Yang sejuta rahsia tu Dah tak muik pakai Blazer yang sama Wah parah ni Masuk gym 2 jam Lepas tu pukul 2 Sampai pukul 6 Makan ikan Atau ayam Yang dibakar sahaja Nasi pun yang ambil Lepas tu pukul 6 lah Lepas pukul 6 Kalau lapar Makan buah Yang dapat lepas ceramah Okey Kalau boleh tutup-tutup terus Nasi jangan ambil langsung Nangan ambil langsung nasi Makan lauk je Betul Saya cakap Dua minggu Dua minggu dah boleh pakai Baju lama Terterang ni Okey Nasi tu Paling susah Yalah betul-betul Tepung Mi kuning pun masuk Tepung Yang main-main Yalah Berhenti Aku takkan nasi Mi dia balun banyak Sama Mi kuning Mi kuning Lepas tu Yang ni Tepung Tepung Susu Susu pun Kurangkan Susu Kalau kita makan Yang kelok konflik Kelok so boleh Tapi Letak air panas putih Bukan air panas suam tu Bukan yang letak Bukan letak susu Tak betul Air masak panas tu Tapi Dia punya tu Kemudian masukkan buah tamar tu Kita picit-picitkan sikit Masuk dalam tu Jadi mana ambil manis buah sahaja Ataupun kismis Macam tu cara makan dia Yang kena-kena Begitu juga gula Kurangkan InsyaAllah cepat Nasi tu paling susah Betul Zee Dua minggu Tapi lepas dua minggu Kita okey Kita nampak nasi Tak apa-apa Okey Alhamdulillah Saya last makan nasi Malam tadi Betul memang diet Dan kau hidang Aku balut Itu sebab payah nak Tapi tadi tu sebab Jadi Makna bila cerita Kena'ah ni Berpada Kurangan Kontrol makan Sebab apa Kena'ah tu Satu benda yang Allah Ta'ala Kita Allah Ta'ala berlenggu Pada bulan Ramadhan ni Adalah syaitan dan iblis Betul Dia tak rapik kacau kita Tapi kalau kita makan banyak Makna nafsu kita Kena'ah tu Kena'ah tu Nafsu tak pernah diberlenggu Ya betul Nafsu tu yang masalah tu Bila pergi bazar Ramadhan Berapa ramai orang Uy sedap lah beli 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 Buat balik Makan tak sedap Nafsu tadi nampak sedap sangat Benda lah kita marah Wah kita yang beli tadi Bukan main negeri akal Saya beli ya Saya jual Ha kan Gama'in ni Akal dah lengkap Tapi sampai rumah kita makan Kita menyumpah Jangan Betul Betul Tapi dah beli ni Dah beli banyak Tak habis Besok Beli lagi Bayangkan perangai kita Macam mana Kita dah tahu Dah beli banyak tak habis Belilah mutabak tu Sokoh ping Bawa lah Lapan boleh Ha makan sikit-sikit Nampak tak Curry pub tu Beli yang curry pub giant Satu potong-potong juga Sudah Tofu fah Satu je Share-share makan Bukan apa Makan banyak-banyak Banyak apa tak habis Lagi baik kita tengok Oh Alhamdulillah Selesai Sekarang dekat sana Makan lagi Betul Dekat sana makan lagi Kan dekat-dekat surah masjid kan Lepas tu kan ada lah makan Minum lagi Itu masalah kadang-kadang Macam mana nak curry Dia cakap kan Betul Betul Jadi kontrol makan Jangan makan banyak Bulan Ramadhan ni Sebab Napsu ni Allah Ta'ala Masa wujud Masa lahirkan Masa wujudkan Napsu ni Waktu Napsu tu wujud lah Allah Ta'ala tanya Wahain Wahain Napsu Dia tanya Aku siapa kau siapa Jawab Napsu Aku aku Kau kau Punya sombong Napsu ni Kuda Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala Perintahkan Napsu ni Letakkan kat dalam api Selama 100 tahun Letak dalam api Bakar 100 tahun Lepas tu bawa keluar Tanya balik Aku siapa kau siapa Aku aku Kau kau Sombong lagi Letak tempat beku Lagi boku Daripada genting Letak tempat beku Betul 100 hari Lepas tu bawa keluar balik Aku siapa kau siapa Aku aku Engkau Sombong lagi Lepas tu Allah Ta'ala Perintahkan Laparkan Napsu ni 100 hari Jangan bagi dia makan 1 hari Apa makanan ni Jangan kau tanya aku Tak dapat aku jawab dia Tetapi maknanya Dia dilaparkan Selama 100 hari Lepas 1 hari keluar Allah Ta'ala tanya balik Aku siapa kau Kau siapa aku siapa Sesungguhnya Aku Napsu dan kau Tuhan ku Baru dia mengaku Maknanya Napsu ni kalah Dengan lapar Tapi kalau kita Balun semacam Maknanya kita Tak boleh kontrol Napsu kita Setan dah kena belenggu Begak pun dah jahat Maknanya kita wakil setan Napsu kan Setan Ambilah aku kena belenggu Pernah ada wakil aku Di luar Dan begitu juga Yang keempat Persediaan hari kebangkitan Sebab bila sebuah Persediaan hari kebangkitan Kita semua akan mati Tengoklah semua orang Betul Tanyalah balik Kejap dah nak puasa balik Kan Kita dulu Waktu kecil-kecil Sekolah orang dah Bilalah nak berbuka ni Haduh Tengok jam Tak bergorak jam ni Siapa pergi Letak kat jam ni Berbunyi Bergerak jam ni Betul tak kan Betul si Masuk je sekolah menengah Kita dah perlu sibuk Dengan kawan Sibuk dengan aktiviti Masa tu Kejap dah berbuka Tetapi Lambatnya nak raya Betul Tapi kita hari ni Baru je raya Dah raya lagi Dah nak puasa balik Ya Allah Itu tandanya Kita dah nak mati Betul Dah turut dah kita ni Kan Kita tiba-tiba Tengok anak konfo Menitis di mata kan Konfo tadika tu Betul lah kan Aku tengok Amat muda ramai Kan Konfo tadika pun dah menangis Tengok kan Anak buat perseman A-E-I-O-U Bang anak kita Betul lah kan Betul si Bayang lah Kalau konfo universiti Konfo universiti lebih lagi Lebih lagi Besok tiba-tiba Anak kita cakap Mak Alungan nak kahwin lah Kita buk mak Pukul berapa orang ni Masa pantas berlalu sekarang Macam baru semalam Cepat sangat tau Macam baru semalam Tiba-tiba dah 15 tahun Kerja kat gentik Dah gantiknya Dah gentiknya Dah kerja kat gentik Berapa lama Tiba-tiba Macam-macam Departmen pergi dah Ya Allah Dah berapa belah tahun Dah berapa kali raya Dah berapa kali raya Dia tak cuti raya pun ada Betul tak kan Tiba-tiba Ayat kita tiba-tiba Maka persediaan Untuk di kebangkitan Bulan puasa ni Kajar betul-betul Tiba-tiba Adab nak jaga Abu Lais ajar kita Tujuh adab nak jaga Pertama adab apa Adab lisan kita Lidah kita Jangan gomah mengumpik Cinta bono-bono tak elok Pasal orang Dia pertama fitnah Fitnah cakap bono yang tak betul Kedua ribah Cakap bono yang betul Tapi orang tu dengar Mungkin tak suka Contoh Mana dia orang pakai tudung Macam tu lagi dah Contoh Kalau orang tu dengar Kecik hati tak Kecik hati Contoh lah kan Orang mana dia pakai bawal Orang pakai siakap Contoh lah Contoh Contoh Kita cakap Wih baju petak-petak Man seluar takkan Contoh Orang akan cakap macam-macam Ayat tu betul Tetapi orang tu dengar Mungkin kecik hati Banyakkan lah lidah kita Mengaji Berzikir Bercakap benar-benar yang baik Pagi tadi kan Pagi tadi kan Apa ni tengah hari tadi Ada cakap ma Ya kau Apa cakap ma Samsur empat lah Dia bawa pasal Ramadan bang Hmm Share Pernah macam tu takpoh Kan Ini tu lah Dahlah tak mencatat Tak golak Ya Itu yang malam kan Tadi Samsur empat datang siapa Haa bang Okey tak cakap ma Dia okey Dia cerita pasal apa Sama ya Apa yang sama Tak dengar lah dia tu Berhenti kan Salah kan Takpoh dia ada kamera Dia kata bagi Alsan Kami ke tak dah catat saat Kita dah rakam Kami ke tengok balik Ha macam tu lah Aku jawab Bagi pihak Biasalah tu kan Ini je Kadang mulut kita Kadang mulut kita tu tak perasan Kita cakap Bos kita tu kan Ha mula cakap Kau tu tak dengar-dengar Dia dengan husband Dia ada masalah tau Jangan cerita pasal orang Cukup-cukuplah Kita hidup tak lama Kalau rasa tak sompek Nak minta maaf dengan dia Baik jangan cakap Ha betul tu Kita takkan tergamak Kita tergamak Burukkan orang Nak minta maaf Orang berat tu Susah tau Betul lah Minta maaf Dua perkara paling mulia Minta maaf Dan memaafkan Mulia tapi berat nak buat Tadi aku lalui tu Aku mah harapkan Aku lalui Nengar tak dengar kau cakap tu Orang perempuan dia mengumpek Terdengar tu Weh tinggi weh Aku dengar Kan Salah Salah ke aku tinggi Yang sorang Dalam tinggi empat gemuk Aku hajar Tapi tak apa Tapi tak apa Saya maafkan Tak ada ahal Saya maafkan It's okay Dah biasa Ustaz Ustaz dalam TV Nampak renang Kalau tak TV kau tinggi Pertama Jaga lidah kita Betul Have to listen Yang kedua Jaga mata kita Jangan tengok Benda-benda Yang menyebabkan Kita kurang pahala puasa Betul Kan tengok TV Tak apa cinta Tengok Tengok Hindustan Kan Dia tarik kan Tarik sari Heroin Tamp Tamp Astagfirullahaladzim 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 Tapi tengok Tentang lah Itu Kan Kurang pahala puasa Mengurangi pahala puasa Tengok perempuan pun Tolong jaga pula Ramadan Betul Maksud Ramadan tu Ramdu Ramdu ni maksudnya Panas yang menyengat Ramdu Ramdu Dah lah panas Tarik menyongit Tahulah panik Janganlah kau pakai pakaian Yang menyebabkan kau Bagi orang lain panis Ini mantai Paku amban Tentu orang dapat lelaki Bang Ya Allah panis Lepas tu Yang suami Cek cek ceknya Kau tahu tak Aku lagi panis Tengok kau ni Jaga tu Apa boleh menyebabkan Kurang pahala puasa Itu kedua Jaga mata Ketiga Jaga hati kita Bulan Ramadan ni Hati nak baik Nampak tabung tadi Jangan buat-buat lolap Sumbang Bulan Ramadan Satu lagi Tidak ada masalah Bagi kita bagi duit Bulan Ramadan Yang kita bagi Tapi duit raya Nak banyak pahala Duit bagi kat mak kita Bagi sebelum raya Bagi Mak dah bank in lah Kak mak Dah bank in lah Mak seribu Bayang kan Bulan puasa Bagi kat mak pula Mak happy pula Alhamdulillah Maknanya pagi raya Dapat lagi Itu semua susah Bagi awal pun Susah pula Itu kan Mak ni duit raya Mak ya Ini duit raya Dah masuk dalam Ekon mak Betul Kita Perasan tak Perangai kita Dekat dekat nak raya Mulalah tipun ke kawan Yang geng Yang geng-geng Yang jaga dekat bank ni Lepas tu Kawan-kawan yang jaga Kesel Dia nak tukar duit baru Oh betul Duit baru Kan yang ke keras kan Yang ke keras tu Masalah kita Itu training Bulan Ramadan dapat pahala Tetapi Nak tengok berjaya Tak berjaya Yang hati kita ni Kuat sedokah Lepas raya pun Masih sambung Ini point ni guys Pergi jajah Rumpuan-puan lelaki ni Pergi kat bank Sekarang ni banyak duit tukar ni Jangan tunggu pun So Pergi tukar sekarang Tukar duit Simpan dalam wallet kita ni Duit singgit dekat dalam beg kita Dekat dalam kereta Letaklah duinggit-duinggit kau letak Jadi bila ada orang Masuk nak bagi Tak ada hal Ha bagi Dah stand mine Betul Jangan risau Allah bagi ganti Tabung tadi Lalu sekali lagi Macam tu dia kan Ya kan Sebab tadi berfikir lagi Tadi ada nampak Alah lah Tabung ni time ni kau lalu Lagi satu lagi Kita pergi kat mesin ATM kan Tadi tak ada budak tu Time cucuk lah Macam mana boleh ada budak tu Dah ready pegang tabung Budak tu kat luar Kat luar mesin ATM tu Dia memang tahu orang Makan gaji ni Dia lain macam tu Cara dia cucuk duit tu Saya boleh tahu Orang yang tak makan gaji Dia cucuk duit Relax lah Orang yang makan gaji Nak dipolok Mesti ni ATM Dia takut orang nampak Takut orang belakang Nampak balance Tengah berapa Betul Hati kita ni Jangan tamak Jangan dengki Jangan iri hati Jangan kita sombong Dengki ni bahasa Melayu Bahasa Arabnya hasad Saya tahu kat Malaysia ni Dua-dua pakai Masa dengki Jangan dengki Jangan dengki dengan orang Dia sorang Dia ni pangkat Macam dia sorang Rezeki dia tu Kita ni jadi tak syukur Sebab hati kita ni Kadang sebab apa Saya nak tanya Bahagia letak kat mana Hati lah Bahagia letak di mana Dah mula ada koma Aku malas tanya Tadi elok golak Bila tanya Itu tiba darah tak jalan Nampak hal Apa hal Aku tanya Bahagia letak kat mana Hati Tahu tak apa Bahagia letak kat hati Bukan letak kat mata Itu sebab kalau hati Kita tak ada tamak Hati tak ada dengki Hati tak ada sombong Insya Allah bahagia Betul Masalah saya kata Kenapa letak bahagia Dekat mata jadi tak bahagia Sebab sibuk tengok Apa orang lain ada Betul sih Sini jam Satu Kurang Sepuluh menit Bini dulu lawa Bini 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 kita pun lawa Cuma perbandingan Tak adil Kita bandingkan Bini orang yang Kek luar Yang pergi kerja Dengan bini kita Yang tengah lipek kain Mana sama Orang perempuan Lipik kain Gayo bebas Halik rumah Dia pun sarung Baju binatang Baju kelawar Dia mula cari Habitat Gajak ruang tamu Kajak dapur Itu yang suami Balik Ya Allah Astagfirullah Hai Bapa ekor lah Kelawar ini Biarlah suami Tidak setampan Fatah Hamin Biarlah suami Tidak setampan Aaron Aziz Dan juga Mah Walaupun Nistri tidak secantik Fazura Nil Lompah Dan juga Maya Karin Saya ulang balik Walaupun suami Tidak setampan Fatah Hamin Aaron Aziz Ataupun Mah Penceramah Penceramah Tak ada lah Saja je lah Aku kurau Aku kurau Kurau Saya nak buat Dah buat react Apa nama Dah buat react Video ni Tapi tak berlaka Yang part ni Betul-betul 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 Terus tak ke situ, beli-beli Dahlah kau tak tahu Rintangan aku nak sampai ke situ Ustaz Potong, potong Bukan dulu Ustaz lah yang nak ambil gambar dengan aku semua tu, tu Ustaz, ya Allah Ada seorang budak politeknik tu Dia salian, cabar boleh dengan Ustaz Ya Allah, boleh ambil gambar? Ada juga yang muda nak ambil gambar Boleh, boleh lah, mak seminat betul Bukan dia, dia ambil gambar untuk mak dia Jadi kadang-kadang dia, hati kita Itu pertama Tengok apa orang ada, terlupa apa yang dia ada Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain Sampai lupa tengok ada kekurangan orang lain Betul, betul Kita mungkin suami kita tak tampan tadi kan Syukur, ada orang tu suami pun tak ada Belum ada suami, bukan tak akan ada Belum ada Anak aku, Ya Allah, ramai anak aku ni Ya Allah, paning Cuti sekolah, mulalah swastakan anak Swasta ke rumah mak kan Tak tahulah, mak budak ni sibuk nak balik kampung Yang budak tu, budak tu Betul, betul Masa bila tak cakap? Tak ada cakap pun Betul, syukur lah Kena bersyukur kan? Suami romantik Menurut kajian, lebih 80% Lelaki yang memiliki roi romantik Boroy lah boroy Boroy tu apa eh? Sebab kalau ada lelaki yang parut, besar sikit kan? Haa Syukur lah, dia kan ada yang main perut lah Haa Itu yang kedua Dan yang ketiga Manusia gemar sebut apa yang dia ada hari ni adalah hasil usaha dia Tapi dia terlupa Semua Allah yang bagi Betul Sebab manusia tak syukur Okay Balik semula tadi Lepas cerita hati, seterusnya jaga apa? Jaga perut Perut kita maksud nak jaga Pastikan jangan ada benda-benda yang haram masuk dalam perut kita Betul, betul Bulan Ramadan Cari rezeki yang halal Nabi kata Carilah rezeki yang halal Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu Betul Maknanya bulan puasa ni kerja betul-betul Supaya duit yang kita cucuk tu halal Soalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita Cucuk pada setiap bulan Itu soalan dia Kemudian seterusnya Yang ke enam Yang ke enam ke ke lima Ke lima Jaga tangan Banyak tolong orang Angkota Angkota badan lah Bagi kita waktu buku puasa kan Kita beli buah tamar tu siap-siap Kita pakai bagi Orang nak buku puasa ni Kamu-kamu kan Kita pakai Ambil, ambil, ambil Itu nak kejar pahala tu Sebab apa Bila kita bagi tu Nabi kata kita akan dapat pahala orang tu Yang dapat sedekah kita tu Tanpa mengurangkan pahalanya Allah sedikit tu Kita dah pakai pahala dia Tapi kalau kurang memang orang tak nak Kau janganlah nak sedekah-sedekah dengan aku Aku dah lah tak semayang Itu pun kau nak ambil Tapi makna kata Sedekah lah banyak-banyak Bagilah ke orang Dan juga yang terakhir Seterusnya Jaga langkah kaki kita Melangkah ke tempat-tempat yang baik Itu pun nak ada Pergi masjid Pergi buah musalah Dan juga yang ketujuhnya Jagalah Jagalah ketaatan kita Pada Allah dan Rasul Itu adab dalam bulan Ramadan Maknanya taat lah pada Allah Taat pada Rasul Jaga solat kita Puasa kita Biarlah tiktok tahun ni Biarlah puasa khusus Nombor satu Puasa kanak-kanak tadi Nombor tiga Langsung tak fikir pasal dunia Susah Ambil Paling tidak Paling tidak Maknanya Yang mengurangkan Pala puasa pun Kita tak Tak buat Jadi rasa Cukuplah sakat tu Terima kasih banyak Ada yang tidur tak? Alhamdulillah Macam tu punya Boleh sambung ni tak? Kan sadap lah Nak mampu cakap depan ni Tak ada lah Kalian semua nak kojol kan Jadi saya faham Next time lah Bulan Ramadan Terlepih rayul lah pula kan Jadi Itu saja Saya faham Ada nak ambil gambar Saya tak lari dah Gambar togak 10 ringgit Gambar berapa? Tak ada lah Jadi itu saja Pada saya Apa tu? Tabi Okay Apa tu dia tak dengar? Yang ni Bono ni pernah Dari kontroversi tu Ada satu ustaz tu Syakira pahala orang Dia boleh tahu tu Dia lagi banyak Dia macam ni Nabi pesan kita Itu ibadah Itu ibadah sunat Kalau kita nak buat Kalau kita nak buat Buat betul-betul Dan pesan saya Yang tu Yang lapan tu satu hal Yang ada satu masalah Ikut imam yang dua puluh Tapi lapa-lapa rakaat Dia witi sendiri kat belakang Ada orang tu pula Aku witi kat rumah Ada harapan tak buat Betul Betul-betul-betul Itu sebabnya Paling penting Kita ikut imam betul-betul Ikut imam betul-betul Itu hikmah dia Bulan puasa Bulan puasa Mesti ikut imam Adab ikut imam Ikut sampai habis Melainkan memang betul Aku buat lapan Tapi balikkan Aku nak sambung lagi Tarawih ni Nak buat lagi Nak buat lagi dua balai Sebab aku nak cukupkan 20 Nak buat 50 pun buat lah Betul Tetapi memang kita Ada setengah yang memang macam tu Tak apa Kita tahu lah Tapi orang tu cakap Aku nak sambung lagi Tahun tu tak cakap lah Tapi bila buat Ikut imam Ikut itu tu Di segi pahala ni Senang ni Allah Ta'ala cakap Allah Ta'ala tak tengok Macam cita korban lah Allah tak tengok pahala Allah tak tengok pada Daging dan darah Tapi Allah tengok pada Amal soleh dan taqwa dia Betul Kadang kita semayang Kita semayang Jumpa barang hilang Apa point ni Tak dapat pahala tu dah Bukan kurang lah pahala Tapi kita tak tahu Apa ada dalam hati orang Allahu akbar Lah what time tu tak berit lagi Contoh Allah Besok kojo Allahu akbar Sampai surat Hari ni ke besok datang ni Nampak Itu masalah dia Tetapi Buat betul-betul Lapan ke Sepuluh ke Dua puluh ke Buat dengan sungguh-sungguh Yang terpenting Sepuluh malam tak akhir Lebih lagi Fokus kena Kena lebih Sebab sepuluh malam tak akhir Ingat Malam Sepuluh malam tak akhir ni Ada malam Laila tul-kazar Bukan tujuh liku Malam Laila tul-kadar Jadi malam Yang satu malam Lebih baik Bila sepuluh belak Buat setiap malam Takkan satu malam pun tak kena Sepuluh malam last tu Buat betul-betul Ada orang kampung Malam tujuh liku Dia buat apa Pasang peli tu Kenapa Biar malaikat nampak Rumah kita Kau ingat malaikat Rabun macam kau Kau ajar lah ya Kau ajar Jadi tu dia Tentang pecahan pahla ni Wallahualam Allah yang tahu Pahla kita macam mana Betul-betul Sebab khasiat pun Sungguh dia buat ibadah Ikhlaskan Allah Sebab kalau boleh cerita Sikit dah Sikitlah Kesempurnaan ibadah Ada empat Kesempurnaan ibadah Ada empat Sorry Empat Nombor satu Mestilah Dengan ilmu Kau nak belajar Bukan mengikut-ikut Satu Betul Yang kedua Mesti ikhlas Saja aku semuanya Subuh Sebab mak mentua Dia ke rumah Tak ikhlas Yang ketiga Mesti ada kesan Pada tindak tanduk Dan perangai Akhlak dia jadi baik Betul Dan yang keempatnya Dimulakan dengan niat Apa niat kita semuanya Apa niat kita buat Betul lah kita Saja aku semuanya maghrib Tiga rakan Kalau Allah tak lah Betul Tapi sebenarnya Niat betul-betul lah Aku semuanya Bos ada Biar bos nampak Aku pun join sekali program ni Contoh lah Jadi kadang-kadang Itu niat kita Ada niat sebelumnya Itu kan Itu sahaja Pada saya Pokok sekayuk Lah ada lagi Ada lagi Di Indo ada juga Kejang malam tujuh liku Ada-ada Biasa kalau dekat kampung-kampung Ada Tapi sekarang Kalau sekarang ni Memang dah tak ada dah Dah macam Ya mungkin kan Saya tinggal dekat Bandar lah Lazim kan Dia kalau tiba-tiba Betul yang gantuk Ada orang tu tak tahajud pun gantuk Itu salah Sebab dah lapar kan Sebab dah lapar Betul Dia bila lapar ni Penyakit dia satu Dia efek mata Tengok tu Kuyu tau Garam tengok air Tapi sebenarnya tu je Simple je Macam mana pun Syarat kita Bangun malam Bangun malam adalah Kita Kita tidur dulu Baru bangun Mungkin buat pukul Mungkin buat dekat-dekat Nasaruh buat pun tak pun Tak senayan buat ketiga pagi Dekat-dekat Nasaruh Dekat Nasaruh Kita bangun Itu sebab nak beritahu Malam yang dikira Malam Laila Tulqadar tu Bermula Kebanyakan pandangan kata Bermula pada lepas maghrib Sampailah sebelum subuh Jadi mana masa tu ada Jadi paling tidak Jaga tarawih malam tu Setiap malam tu Tarawih dengan witi tu jaga Paling tidak dapat malam Malaikat akan berlumbu-lumbu Diturun Pergi ke orang yang beribadah sahaja Tak kira lah Kau pasang pelitur Tak pasang pelitur Jadi maknanya InsyaAllah Itu sebabnya Minta Ya Allah Kau berikanlah kekuatan pada aku Untuk bekerja besok Minta dalam solat tu Lepas solat tu Minta Ya Allah Aku ditah sahjud Ya Allah Janganlah aku ngantuk besok Kau ngantuk Rezeki Rezeki Itu ya Nampak macam mana Bukan semua orang Dapet ngantuk ni Ada orang tak dapet Dia tidur Ada kawan saya Universiti tu Dua hari tidur Ada orang tu Tak tidur-tidur Yang seorang Dua hari tidur Orang besok bangun Pukul berapa dah Dia lain bangun Hari apa dah Lain soalan Okey Dah ya Kalau siapa nak tanya soalan lain Syamsul Amri Ismail Official Facebook Syamsul Syamsul Amri Ismail Official Boleh tengok Gambar-gambar hari ni pun Boleh tengok Kalau ada yang golak Macam ni Ada yang tampak Jangan risau lah Kita tapis Kita pilih yang tau Okey Itu je Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Okey Aduh Alhamdulillah Alhamdulillah guys Dah selesai So Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Lucu banget guys Ya Allah Ngakak saya tu Okey tak terasa Dah jam 1 Terima kasih Wabarakatuh semua Yang dah stay Dah tengok Live bersama Live version bersama Semoga 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 Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Ya Jangan lupa Besok Insya Allah Ada video Baru Di Siang Hari Ataupun Petang Kita Tunggu Saja Pasti Ada Dan Ini Menarik Terima Kasih Dah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ada yang komen Apa ni Ya betul 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 Betul